Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Jadi di sini Pak Iqbal akan menjelaskan tentang pertemuan kita, pertemuan ke-12, yaitu tentang teknologi web dan web commerce. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari matakula bisnis digital dan manajemen e-commerce. Sebelumnya di sini Pak Iqbal mau tanya dulu apakah di sini sudah ada yang punya website sendiri? Mungkin? Saya juga punya, Pak. Chris punya website sendiri? Iya, Pak. Tapi layak model link 3 gitu, Pak. Pakai apa modingnya? Ada yang terdiri sama CSS. Wah, mantap ya. Mantap, Chris. Oke, jadi di sini sudah ada Mas Chris, sudah punya website sendiri. Nanti mungkin bisa didemokan ya, Mas. Itu di-share pengalamannya membuat projek website. Kalau boleh tahu itu website apa, Mas? Itu, Pak. Ya, link 3 gitu, Pak. Nanti kalau misalnya kita di Instagram gitu, kalau pencet link gitu nanti ada WA, ada Alpada Jawa. Link 3. Oke, oke. Ya, kayak misalnya link 3 gitu. Oke, enggak apa-apa. Itu bisa disebut. Cetako enggak ya, Pak? Ya, sebenarnya kalau link 3 itu kan media buat ini ya, penyimpanan database untuk link untuk kita ngelinkan kemana. Sebenarnya itu bukan website ya, Chris ya. Itu cuma platform buat ngelinkan aja. Oke, jadi nanti kita akan belajar di sini ya. Baik, ini sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Jadi outline kita, kita akan belajar tentang yang pertama, teknologi website ya. Teknologi website, kemudian kita yang kedua nanti akan belajar tentang strategi pemasaran web. Kemudian yang ketiga, ada segmentasi pasarnya. Kemudian yang keempat, ada pajak dan regulasinya. Kemudian analisa pasar online. Kemudian yang terakhir, kita akan nyoba bermain menggunakan open card ya. Open card itu salah satu tools pemasaran web. Jadi kita nanti akan belajar membuat toko online sendiri lewat open card. Sebelumnya ada yang tahu open card itu apa? Ada yang tahu? Open card? Halo? Gimana ini penduduknya? Kurang tahu, Pak. Oke, enggak tahu ya. Nanti ini akan menjadi tugas kalian juga ya. Nanti open card ya. Oke, ini Mas Ma'ib sudah join belum ya? Karena akan saya simpan di akademik ini. Belum ya? Belum, Pak. Oke, kita tunggu 15 menit lagi ya. Oke, yang pertama website. Jadi apa sih sebenarnya website itu, teman-teman? Jadi menurut para ahli ya, jadi di sini saya mengambil dari satu orang namanya Pak Gregoryus ya, tahun 2000. Jadi website itu adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Nah, web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage ya. Jadi kumpulan semua halaman itu jadi satu, itu namanya homepage ya. Oke, dan homepage sendiri berada pada posisi teratas dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Nah, jadi homepage itu merupakan halaman utama gitu ya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage atau shield page ya namanya ya, shield page, itu berisi hyperlink ke halaman lain dalam web. Ini kata Pak Gregorius ya. Gregorius itu nanti kalian bisa searching sendiri siapa itu Pak Gregorius. Jadi intinya website itu merupakan kumpulan, kumpulan halaman yang saling terhubung dan seluruh halaman tadi itu dihubungkan dengan yang namanya link gitu ya. Dengan yang namanya link. Oke, sebentar. Nah, ini merupakan arsitektur website ya. Jadi arsitektur website secara global. Kalau kalian tahu website itu apa sih? Jadi website itu merupakan komponen yang terdiri dari adanya klien dan adanya server ya. Jadi klien itu merequest halaman dari server itu melalui media yang namanya laptop, melalui media yang namanya desktop gitu ya, melalui media yang namanya mobile phone, itu melalui internet. Jadi dengan adanya internet itu kita bisa mengupload atau mendownload ya, mendownload dan mengupload segala informasi yang ada di dalam website gitu ya. Ini merupakan arsitektur global dari website sendiri. Nah, berbicara mengenai teknologi web ada banyak sekali ya. Jadi di sini itu ada yang namanya hypertext markup language, namanya HTML, biasanya disingkat HTML. Kemudian ada yang namanya PHP ya, PHP. Siapa yang di sini suka PHP? Mbak Tika suka PHP? Tidak, Pak. Oh tidak. Jangan PHP ya, Mbak Tika ya. Kita nggak boleh ngasih PHP ke orang lain. Tapi kalau untuk belajar PHP, sangat disarankan ya. PHP merupakan bahasa pemprograman yang populer yang digunakan saat ini untuk membuat sebuah website gitu ya. Yang terbaru ini sudah ada PHP 8 ya. Jadi PHP yang paling baru itu namanya PHP 8, yang fiturnya sangat progresif sekali ya. Jadi efisien banget. Kemudian ada yang namanya CSS ya. CSS itu merupakan teknologi web yang digunakan untuk memanggil perintah-perintah yang sudah kita coding sebelumnya. Jadi CSS itu berkaitan dengan layout ya. Ketika kita ingin mendesain sebuah website itu kita harus tahu layoutnya, misalkan hidernya apa, kemudian untuk kontennya apa, kemudian untuk footernya gimana. Itu kita mendesainnya lewat namanya CSS atau case-case style sheet ya. Kalau disingkat CSS, cascade style sheet. Coba kalian baca sendiri di bahagian Google. Terus ada yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemprograman, di mana di JavaScript ini berisi tentang fungsin-fungsin, fungsin-fungsin untuk menampilkan sebuah perintah di mana kita itu ingin memanggil sebuah perintah tertentu. Contohnya ketika ingin mengklik tombol, kemudian action apa yang akan masuk di dalam tombol tersebut, itu kita menggunakan yang namanya JavaScript. Atau kalau nggak gitu, kita mengirimkan suatu perintah ke halaman lain. Misalkan saya ingin melakukan perintah mengirim file ke halaman yang lain, itu menggunakan perintah JavaScript. Jadi JavaScript itu berupa fungsin-fungsin yang banyak sekali. Nah, ini kalau misalkan website ini kita jadikan mata kuliah, itu bisa jadi satu mata kuliah. Nah, ini berhubung ini ada di mata kuliah PC Digital dan manajemen e-commerce, maka Pak Iqbal singkat saja, jadi nanti kalian bisa belajar sendiri. Kemudian ada yang namanya WordPress. Jadi WordPress itu merupakan framework dan template di mana kalian yang suka membuat website secara instan, itu bisa menggunakan WordPress. WordPress, di dalam WordPress itu ada template-template yang sangat bagus-bagus, pakai template custom juga bisa, tapi juga per-buyer juga ada. Dan WordPress ini juga ada template yang namanya template Elementor. Elementor ini biasanya digunakan ketika kita malas untuk membuat desain template, jadi sudah dipilihkan sama template Elementor. Jadi kita tinggal plug and play atau drop and drag. Kemudian ada MySQL atau Postgres. Nah, MySQL atau Postgres ini, kalau kalian baru tahu, MySQL dan Postgres ini adalah sebuah media penyimpanan data, atau biasa yang disebut database. Jadi kalau kita membuat website itu harus ada data yang disimpan. Data yang disimpan itu bisa melalui teknologi menggunakan MySQL atau Postgres. Nah, kemudian ada yang namanya Laravel. Laravel sendiri ini adalah merupakan framework untuk membuat website secara cepat. Jadi selain Laravel itu ada banyak sekali framework, ada kode Igniter, ada Y, kemudian ada ASP.net, dan lain-lain. Tapi di sini yang paling populer adalah Laravel. Ini merupakan teknologi web secara umum. Jadi ada berapa ini? Ada tujuh. Nah, berbicara mengenai framework tadi. Jadi framework itu apa sih? Framework itu merupakan kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website. Nah, di dalam framework website sendiri itu ada yang namanya konsep MVC, model view controller. Jadi M itu model, V itu view, dan C itu controller. Bagaimana cara konsep MVC ini bekerja? Jadi di dalam website itu ada konsep MVC. Konsep MVC di mana kita sebagai klien itu merequest melalui controller, kemudian controller itu akan mengirimkan data ke dalam model. Model ini merupakan penjembatan antara controller dengan database. Mengambil data dari database itu menggunakan yang namanya model. Jadi bahasa pemrograman dari controller itu diterjemahkan lagi ke dalam database menggunakan model, istilahnya penjembatannya. Dari model tadi itu ditransfer lagi ke controller. Jadi ini sifatnya adalah supply demand. Controller menyuplay ke model dan mendimankan lagi ke controller lagi. Kemudian controller juga merespon apa yang diterjemahkan oleh view. Jadi kalau kalian melihat website, tampilannya itu masuk ke view. Masuk ke halaman view. View tadi itu masuk ke klien. Di sini PC ini sebagai klien. Jadi yang berhubungan dengan klien itu adalah dua konsep. Jadi konsep controller dan view. Tapi untuk yang model itu merupakan konsep di mana dia hanya berhubungan dengan database. Perlu diingat ya, di sini ada framework website namanya komset MVC, controller dan view. Itu ke klien dan model itu ke database. Nah, mengenai framework sendiri, ini di sini ada banyak ya. Seperti yang saya bicarakan tadi, ada yang namanya Laravel, ada yang namanya Ruby on Rails, ada yang namanya ASP.NET, ada yang namanya Vue, Vue.js, ada yang namanya Django. Django ini buat Python biasanya. Ada yang namanya Express, yang logonya seperti Internet Explorer ini tapi warna hijau. Dan ada yang namanya Spring, ada yang namanya Play, Angular, dan ada yang namanya Code Igniter. Ini yang paling populer ya. Code Igniter ini sangat populer ya, tapi sekarang digantikan oleh Laravel. Tapi konsepnya sama semua. Konsep dari semua framework ini adalah MVC atau model view controller gitu ya. Jadi, kalau kalian mengira bagaimana sih cara membuat website itu, inilah gambarannya ya. Jadi, ada controller, view, dan model. Perlu diingat. Oke, ada lagi yang namanya Progressive Web Application ya. Itu apa sih PWA gitu ya? Singkatannya Progressive Web Application itu kalau disingkat jadi PWA, itu merupakan aplikasi yang dibangun dengan melakukan optimasi pada sebuah website. Nah, optimasi yang dilakukan tidak hanya akan membuat website menjadi lebih cepat, namun juga mampu memberikan pengalaman layaknya menggunakan aplikasi mobile gitu ya. Jadi, Progressive Web Application ini merupakan gabungan dari website dan application, teman-teman. Tampilannya itu bisa jadi dua gitu ya. Seperti kita menggunakan aplikasi yang ada di HP kita, Android ataupun iOS, itu adalah aplikasi yang di coding secara native ya. Tapi, ada salah satu cara menggunakan PWA atau Progressive Web Application. Jadi, PWA ini merupakan salah satu metode di mana kita itu bisa membuat website, tapi tampilannya seperti apps gitu ya. Seperti native app. Jadi, membuat website, tapi tampilannya seperti tampilan mobile. Itu adalah Progressive Web Application. Ini yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pilihan kalian gitu ya, Progressive Web Application. Jadi, kalian yang akan pilih itu apa? Apakah kalian lebih nyaman menggunakan PWA atau kalian lebih nyaman menggunakan native app? Kalau native itu ibaratnya apa ya, kita itu membuat sebuah aplikasi itu murni dari aplikasi yang kita buat gitu ya. Contohnya misalkan aplikasi Android, nah itu adalah salah satu jenisnya native app. Tapi, kalau kita membuat PWA, Progressive Web Application, itu kita membuatnya lewat website, tapi dia itu bisa mengakses seperti native gitu ya. Nanti Pak Iqbal contohkan website PWA. Jadi, kalau biaya-nya apa sih? Kalau PWA itu dia cross-platform ya, jadi dia bisa digunakan dalam website ataupun digunakan dalam aplikasi mobile gitu ya. Kemudian dia low cost ya, biayanya rendah. Kemudian no installation required, dia tidak membutuhkan instalasi. Kemudian penggunaannya juga dia offline, bisa local host. Kemudian dia faster UI ya, UI-nya terutama. Kalau PWA itu kelebihannya di UI, dia user interface-nya sangat cepat, kemudian konsumsi datanya juga sangat rendah, karena dia langsung PWA gitu ya. PWA itu maksudnya, langsung PWA itu maksudnya dia itu menampilkan halaman-halaman di mana halaman-halaman tadi itu merupakan halaman yang sudah ada di sebelumnya. Kayak semantic web gitu, kalau kalian tahu semantic web. Nah, biasanya apa sama native app? Kalau native app itu dia spesifik platform ya, jadi dia codingnya itu harus mobile gitu. Contohnya ketika kita membuat aplikasi Android, aplikasi iOS, itu kan harus pakai platform spesifik seperti pakai Android Studio, atau pakai Eclipse, atau yang lain-lain. Kemudian dia high cost ya, dia sangat boros penggunaan biayanya. Kemudian installation required, dia perlu install, yaitu tadi, install pihak ketiga, install Android Studio, install Eclipse, atau yang lainnya, lunar, atau yang lainnya. Kemudian, tapi dia high performance ya, performanya dia tinggi, karena dia native. native. Kemudian dia tidak dapat diindex di Google, karena dia bukan website. Jadi native app itu merupakan aplikasi yang hanya bisa digunakan di HP ya, atau aplikasi mobile. Kemudian requires update, dia membutuhkan update terus gitu ya. Artinya, kalau kalian tahu di sebuah platform, apa yang dia aplikasi, seperti Play Store atau iOS, apa, iOS Store ya, apa, punya Apple itu apa, App Store ya. App Store atau Play Store, itu kan aplikasi-aplikasi yang kita bikin itu kan harus diupdate gitu ya. Kayak WA, kayak aplikasi YouTube, kayak aplikasi yang lain, itu kan perlu update. Nah, itulah yang namanya native app. Oke, kita masuk ke materi kedua. Mohon maaf, ini Pak Iqbal ini ya. Pak Iqbal rekam. Jadi... 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 Terima kasih.